Intro Halo teman-teman, DSTV balik lagi di sesi Selasa Startup Kali ini kita ngomongin tentang Covid Chain Dan fokusnya mungkin tentang market research Gimana caranya sih sebuah kedai kopi yang bertransformasi secara digital Mulai masuk ke pasar dan mengenali pasarnya sendiri Bareng sama Mbak Elisa dari Fore Coffee Terima kasih Mbak sudah datang di Daily Social Terima kasih undangannya Hari ini kan kita mau ngomongin tentang Covid Chain Dan juga marketnya kopi gitu ya Kalau ngeliat di luar sana Sebenarnya kan udah banyak nih Mbak Kedai kopi-kedai kopi yang bermunculan gitu Bahkan sebelum Fore muncul gitu ya Gimana sih dari Fore Coffee sendiri Dari timnya Mbak Elisa Menyikapi banyaknya kedai-kedai kopi yang udah di luar sana Udah banyak gitu ya Dan juga yang sejenis sama Fore Coffee Yang udah mungkin lebih dulu mendapatkan market di penikmat kopi Oke Jadi mungkin balik lagi di cerita kenapa Fore Coffee terbentuk ya Jadi Fore Coffee kan terbentuk kerjasama antara East Ventures dan Open Coffee Open Coffee adalah e-commerce di bidang coffee machines, beans, dan juga coffee equipment Dimana kalau misalnya Open Coffee sendiri Rekan-rekan kita adalah teman-teman yang memang udah jualan di coffee shop Mereka udah ada yang homebrewers, ada yang memang udah jualan Jadi sebenarnya dengan tumbuhnya industri coffee di Indonesia Kita seneng banget nih Open Coffee kan benefited juga gitu Nah untuk menyingkapi atau kita melihat teman-teman yang di luar sana itu seperti apa Kita malah sebenarnya belajar dari mereka juga Sebelum Fore Coffee terbentuk kan kita lihat nih marketnya seperti apa sih di Indonesia Orang Indonesia suka gak sih minum kopi? Sukanya minum kopi seperti apa? Dan itu hal-hal yang bisa kita pelajari ketika memang orang Indonesia udah biasa minum kopi Dan adanya teman-teman yang udah jualan kopi sebelumnya Dan apa yang kita lakukan sebenarnya ya kita lihat apa yang kita bisa build dari market ini Jadi kalau misalnya otan sendiri kan memang kita punya akses ke petani langsung Kita roast beans kita sendiri dan kita tahu beans apa yang bagus, beans apa yang sebenarnya konsumen mungkin akan suka juga Jadi dari fore kita pengen serve sesuatu yang kita suka dan kita harap bahwa passion kita ke kopi dan juga barang yang bagus yang kita suka enjoy ini bisa dinikmati juga sama teman-teman di luar sana Nah dengan bantuan adanya teknologi Lalu untuk memulai awalnya masuk ke pasar kan waktu itu sekarang sampai video ini tayang gitu ya Itu udah 7 bulan berarti kurang lebih 7 bulan produk dari fore coffee sendiri udah 7 bulan ada di pasar gitu Apa yang dilakukan pertama kali untuk berusaha melakukan penetrasi gitu ke pasar kopi di Indonesia Oke jadi waktu kita mulai itu kita punya discussion antara otan sama Evie itu tuh bulan Agustus Terus kita pikir yaudah kita punya idenya otan punya tempat di Senopati yaudah kita buka aja di lantai 2 Yang mana memang sebenarnya kita mau jadikan tempat itu workshop untuk kelas-kelas kopi dan juga memang tempatnya sendiri kayak lebih homey lah Ada tempat untuk showcase mesin juga gitu jadi memang bukan tempat yang kita plot buat cafe Jadi yang kita lakukan adalah kita sambil kita jalan kita belajar konsumen tuh maunya apa Jadi kita buat menu kita coba serve ke customer jadi it's very humble start lah jadi dari situ kita tahu oh mungkin konsumen kita karena konsumennya udah datang ke otan tuh bener-bener tahu nih kopi itu seperti apa Oh pakai beans nya apa nih jadi pertanyaan-pertanyaan yang Iya jadi kita juga di challenge sama temen-temen yang memang udah bener-bener paham lah Jadi dari situ kita mencoba bisa serve this coffee enthusiast jadi pakai standarnya this coffee enthusiast kasih ke market, ke mass market gitu Nah ini pertanyaan terakhir pertanyaannya apa yang akan dilakukan Fore Coffee gitu Kedepannya ngeliat sekarang udah pendekatan ke konsumen lalu yang dari produk digitalnya Fore Apa yang bisa dibantu untuk industri coffee secara digital gitu baik mungkin supply chain dari coffee beans atau segala macamnya mungkin bisa diterangkan ke temen-temen Iya jadi kalau misalnya Fore sendiri kita kan ngambil jadi flow nya sekarang kita kan langsung ngambil dari petani kita harus di capacity kita, facility kita sendiri kita kirim ke Jakarta Habis itu ya udah Fore akan gunakan beans ini untuk serving the market Tapi balik lagi kayak ketika kita ambil green bean ini dari petani kita measure bahwa petani ada dapat keuntungan yang lumayan lah Karena kita sendiri kita pakai coffee 100% Arabica dimana kualitasnya jadi di industri kopi ada kopi Robusta sama Arabica Robusta ini cafe-nya dua kali lipat lebih tinggi daripada Arabica Jadi kalau misalnya kita minum mungkin kayak kadang kalau misalnya ada temen yang cerita ke saya Oh ya minum kopi A nanti deg-degan lah segala macam Nah karena memang Robusta itu cafe-nya tinggi jadi cocok untuk beberapa orang gak cocok untuk beberapa orang gitu Robusta itu memang grow di Indonesia karena ini udah dari zaman Belanda dulu nih Belanda bawa kopi ke Indonesia mereka bawa kopi Arabica sampai tahun 1800-an ada hama Jadi semua kopinya mati terus dia pikir kayak oh ini ada jenis kopi ini lebih tahan nih Lebih tahan lebih murah jadi harga petani bisa ditekan juga mereka lebih untung lah Tapi karena memang Robusta udah grow dan juga industri juga butuh Akhirnya ini makin lama makin gede Tapi dengan adanya growingnya specialty coffee di Indonesia dan juga di luar negeri Petani kopi Indonesia mulai tanam nih kopi dengan kualitas yang lebih tinggi Yang mungkin cuma bisa ditanam kayak di dataran tinggi aja Jadi gak semua tempat yang dulunya bisa surfing petani kopi yang di dataran rendah gak bisa surfing ini oke Memang hanya beberapa tertentu kan Jadi supply-nya kan memang terbatas harganya jadi lebih tinggi Nah jadi dari petani ini mereka pengen jualnya itu gak keluar malah ke lokal Karena ke lokal itu mereka dapat keuntungan lebih tinggi Dengan adanya banyaknya bukan kita aja ya dengan banyaknya specialty coffee shop di Indonesia Teman-teman tuh sebenernya udah menguntungkan petani-tani ini Dimana kesempatan untuk bisa jualan di lokal market itu lebih bagus lah buat mereka Mereka bisa jual dengan harga yang lebih tinggi dan juga mereka bisa dengan jelas mereka dapat apresiasi juga dari pemerintah Dari teman-teman lokal jadi lebih happy juga mereka Jadi buat Flore sendiri kita pengen serving sesuatu yang sehat Kopi dengan kualitas Arabica, kualitasnya bagus Diprosesnya dengan cara medium roast gak sampai light Light nanti orang-orang protes nih nah Jadi medium roasted, kopinya asli Indonesia Jadi memang sesuatu yang kita sendiri kita pengen consume Kita sebagai founder kopi kita juga tiap hari minum nih Kalo misalnya bukan barang yang kita tiap hari pengen masukin ke badan kita Kita gak pengen jual ke masyarakat juga nih gitu Sebenernya secara umumnya untuk nge-serve kopi dengan lebih mudah yang sehat Dan juga tujuan lebih besar lagi adalah untuk mengatur industri kopi sebagai yang menjadi lebih sehat gitu ya Pak Yes, betul Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman soal coffee chain bersama Mbak Elisa dari Flore Coffee Terima kasih Mbak sudah mampir di Selasa Startup dan di list social Nantikan video-video berikutnya dari Selasa Startup dari teman-teman di industri startup lainnya Thank you, bye bye Terima kasih telah menonton!